Polda Metro Jaya memastikan kembali melayangkan surat panggilan kedua untuk Amin Rais terkait kasus berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpait. Dan selain itu, pemirsa polisi juga akan memanggil saksi lain untuk mengumpulkan keterangan terkait berita bohong penganiayaan yang disebar oleh Ratna Sarumpait. Amin Rais yang seharusnya dijadwalkan hadir menjadi saksi Jumat lalu belum memenuhi panggilan polisi. Beberapa nama ikut tercatat dalam kasus ini. Petalah Muwanas Al-Aidit juga melaporkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Fadlizon dan beberapa tokoh politik lainnya. Mereka seluruhnya dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan berita hoax terkait penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpait 21 September lalu di Bandung. Tidak ada mobil lewat, mobil lewat, tidak ada mobil lewat. Sementara itu, Ketua Cyber Indonesia Muwanas Al-Aidit tiba di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai pelapor kasus penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian penganiayaan Ratna Sarumpait. Aidit menilai tidak adil bila hanya Ratna Sarumpait yang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus hoax penganiayaan. Menurutnya dalam kasus ini, sejumlah pihak lain seharusnya ikut dalam proses hukum. Aidit membawa sejumlah bukti untuk mendukung kesaksiannya berupa foto pertemuan Ratna dan tokoh elit politik, video Preskon Prabowo Subianto dan beberapa pernyataan di sosial media. Tetapi kita melihat satu peristiwa ini sebetulnya secara utuh. Bahwa pasal 14 itu tentang soal berita bohong itu mengisaratkan, menyiarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Itu loh klosur kata-katanya. Keonaran itu tidak berdiri sendiri. Keonaran kemudian terjadi hanya tidak, tidak hanya kemudian dilakukan oleh RS yang menceritakan tetapi termasuk yang menyebarkan. Jadi ini tindak pidana, salah satu rangkaian peristiwa pidana yang sebetulnya adalah satu paket, satu kesatuan. Antara yang kemudian menceritakan dengan yang kemudian menyebarkan. Baik itu di media online, media sosial, atau kemudian melalui Preskon termasuk kegiatan pengumpulan massa. Dan misalnya ada pembuat pamflet atau orasi-orasi segala.